assalamualaikum halo guys selamat datang kembali di channel TV tekno ya oke kali ini saya memenuhi ini salah satu permintaan subscriber agar dibikinkan konflik yang alas matik untuk gcmlmc ya ini dia saya bikinkan untuk kalian pengguna gcmlmc B8.4 baik itu R11 sampai R18 fix ya Oke saya namakan konfliknya yaitu Zeus X cinematic yang dimana ton warnanya cukup full color tapi untuk beberapa warna ini juga cocok untuk objek orang ya guys untuk hasil lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di akhir video guys Oke tanpa perlu benar-benar seperti apakah hasil lebih jelas dari file konflik ini Mari kita mulai baiklah seperti biasa ya untuk pertama yang ingin mencoba gcmlmc pastikan handphone Android kalian Android 10 ya untuk dapat menginstall konflik ini guys oke dan semua merek tentunya bisa support tapi tidak semuanya karena setiap tipe handphone walaupun merek handphonenya sama itu performanya berbeda-beda ya ini dia untuk beberapa apk gcamnya nanti untuk linknya ada di deskripsi ya bisa kalian cek tab nanti akan diarahkan ke halaman browser seperti ini saya jelaskan kembali bagi yang pemula di sini ada lima pemilihan apk gcam ya guys yang pertama ini global bisa dicoba di semua handphone Android snapcam oneplus kemudian ada awm bisa kalau coba pada handphone pipo opo skin3d bisa kalau coba pada handphone Samsung kemudian ada versi Google Lens ini saya gunakan ya pada handphone Redmi Note 9 Pro versi Google Lens cepatnya universal bisa dicoba di semua handphone Android kemudian apabila kalau sudah menginstall apk gcamnya kalian bisa menetap apk yang didownload lalu bisa bisa dilanjutkan dengan menetap install guys Oke kemudian bisa dibuka Hai persetujui semua untuk perizinan klik down dan kalau filternya tampil tidak like berarti gcam ini kemungkinan cocok di handphone kalian ya tapi perlu diketahui juga untuk setiap modenya ini karena ini dari portingan apk kamera Google Pixel di untuk stabilannya berbeda-beda ya guys di setiap merek handphone untuk di Redmi Note 90 sendiri ini cukup lancar ya dari kamera utama mode portrait mode foto malam video dan panorama photosphere dan Google Lens Oke ini ada opsi juga bisa kalian tap ada beberapa menu ini ini ada aktif mode Laika dan LDR kalau di mode foto malam bisa kalian lihat ada mode Astro dan mode like painting guys Oke itu aja untuk penjelasan di bagian depan atau vinder nya ya untuk hasil menggunakan file config tentunya berbeda ya guys hasilnya normal atau natural tapi apabila kalian hasil yang cukup berbeda dan agak-agak cinematic kalian bisa menggunakan file config yang saya bagikan nah sekarang bagaimana untuk menginstalnya yang kalian harus lakukan untuk menginstal file config kalian bentuk folder dulu guys seperti ini masuk ke bagian setting dan selanjutnya bisa masuk ke bagian yang ini Oke config setting set setting dan langsung tekan Yes selanjutnya tinggal kalian undur link file config ada di deskripsi nah ini dia Zeus X cinematic Oke ini kalian bisa langsung ekstrak guys ekstraknya caranya tinggal di tab dan pilih ekstrak kalian masukkan untuk kata sandinya saya sudah letakkan di dalam video ini ini tetapi sangat mudah untuk menemukan dari kata sandi file config ini ya karena agak besar dan cukup lama untuk detik dari penampilan sandi ya guys nah apabila di handphone kalian ini saat menggunakan file manager bawaan benar memasukkan password tapi tidak bisa di ekstrak kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu zip archiver seperti ini guys bisa kalian dapatkan di Google Playstore atau bisa kalian klik link yang ada di deskripsi saya sudah semakin nanti akan langsung masuk ke Google Playstore tinggal kalian undur ini sama dengan file manager juga tapi lebih mudah untuk mengekstrak apabila di file major kalian itu tidak berhasil mengekstrak file config apabila sudah memasukkan sadis dengan benar ya oke tinggal arahkan aja file confignya dimana kata ya tinggal di tab dan ekstrak masukkan untuk kata sandinya ya guys tekan oke tampilannya akan seperti ini tapi untuk memindangkannya agak susah di sini ya ini untuk ekstrak aja apabila yang disebutkan tadi bermasalah untuk memindahkannya agar lebih mudah kalian bisa ke file manager bawaan ini sudah di ekstrak lewat aplikasi zip archiver kita pindahkan kalau sudah di ekstrak pindahkan seperti ini lalu masuk ke folder lmc8.4 ya guys Nah kita pindahkan ke folder ini next lanjut kita install saja setelah kita pindahkan tadi tab berhitam ini dua kali ya Nah tampil seperti ini tinggal langkah hanya tinggal dicari untuk file config yang sudah dipindahkan tadi ya Nah kalau kalian sudah menemukan konflik Zeus X cinematic kalian yang pemula saran saya yang belum tahu level kamera 2p pada handphonenya terjadi lag di bagian vvinder saran saya kalian bisa install satu persatu file config dicoba kalau vvinder nya lancar silahkan kalian gunakan untuk config format yang saya sudah sediakan ya Nah untuk menginstallnya tinggal kalian pilih seperti ini dan pilih import selesai guys caranya gampang bukan kalau kalian menyimak secara detail dan tampilannya berhasil seperti ini guys saya menggunakan yaitu jib posture dan mengaktifkan lens wide dan telepoto Oke seperti itu ya mungkin saja penjelasan dari saya untuk gcam ini dan cara penginstall file config berikut kita langsung simak aja untuk hasil tester dari file config yang saya bagikan guys selamat menikmati selamat menikmati . Terima kasih telah menonton Oke itu dia tadi untuk hasil tester lebih jelas Nah sebelum saya undur ini Apabila konflik yang saya bagikan kurang berkenan di hati kalian atau kurang bagus Saya akan coba bikin lagi pandang terus channel TV Tekno Klik tombol subscribe, like, komen, dan share Dan notifikasi juga kalian aktifkan agar setiap saya upload video terbaru Kalian akan dapat notifikasi dari channel ini Oke mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan Jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh